Intro Kembali lagi di program satu-satu Kali ini agak spesial Karena kemarin saya sempat bikin tweet di bawah skor Tentang pameran ini Museum of Lost Space Dan responnya ngeri banget Hampir berapa ya 500 retweet 300 like Atau berapalah Sampai yang ngomen Sampai 90 lebih Sampai viral ke beberapa Akun-akun twitter lain Nah kali ini Lagi kesempatan ketemu sama Yaya Salah satu seniman yang Berpameran di project ini Nah kita akan ngobrol-ngobrol tentang pameran ini Ya Mungkin Agak kaku Mungkin Bisa kamu ceritain lah Pameran ini tuh Berangkatnya ide awalnya dari apa Gitu Kalo berangkat nih Ngomongin berangkatnya tuh sebenernya Ini harus mundur dulu Ya bener Soalnya sebenernya Basic ngomongnya basic Basicku sih sebenernya aku ya pengen ngukul ya Aduh Aduh Sip Aduh Kok bisa? Capa? Otomatis Pengingat Uwe Sholat Penting itu penting Sholat Tadi basicku backgroundnya Autodidak ya Secara didak di dunia seni Eee Sebenernya aku asli magelang Terus Lulus SMA aku tahun Sholat Uwe Uwe Kuliah yang isi Seni-senian Karena Uwe tertarik seni-senian Karena aku mungkin graffiti Terus Mengangkatnya Uwe Mendaftar Ketompo Aku balik Yaudah Ada di opo kan Terus Wah orang utlas Kedua nyoba Karena orang utlas daftar Bayanganku ketompo Ternyata orang juga Terus Aku mikir bahwa Wah Aku balik ini magelang Ada di opo Yaudah Untungnya aku ketemu Cahaya-cahaya seni-senian Jadi pemikiranku terus Wah yaudah Sekolah ini Kalau Ini di awal sebenarnya Ketika aku Ketika aku Yaudah Terlulas Aku Dengaruh Kocok-kocoknya Besi seni-senian Gleam-gleam Aku kayak karya kan Kayak karya Terus Terlalu Aku Di Pameran Tunggal Ini Judi Sedat Yesus Nah Aku lagi bingung Karena kan sebenarnya Selama aku Aku kurang tahu Gambar Ya aku pengen gambar Gak karya Gak karyawai Ngomong apa Ngerti Tapi ketika Kue nyemplungin kau ini Aku tuh Apa itu Mesti ngomong ke kue Ya Terus aku Aku juga Kudu mikir Aku mau ngomong apa Biasanya atau tidak Ngerti apa Medan seni Ngerti Ketika 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 Ngobrol Haruskan Ramazan Ya Aku memang mengangkat Yang tidak karyawai apa Yang kemungkinan terbaik Yang paling tidak karyawai Isu genggengan Karena Abis aku yang magelang Ya Genggengan Ya Sebenarnya Pada sih Yang ngomong keliti Tapi Maksudnya Kekerasan jalanan Yang jalanan Terus Ketika aku terus Ngarap karya-karya Yang Ngarap isu-isu Yang jadak karyawaku Yang kekerasan Entah permanisme Ataupun gitu kan Terus Menelusuri Entah itu Studio arsipnya Atau Wawancara Sebenarnya Apa sih awal mula Mereka ini bergabung lah Membentuk kelompok-kelompok kecil ini Kalau kebanyakan yang Aku tahu tuh Dari Jogja itu kan Kebentuk dari 2 geng Dulu Dan awalnya itu Mungkin yang paling gede itu ada Isro sama Jogsin Paling gede tapi sebenarnya Dulu tuh mulai geng-geng kayak Misalnya Mukundu Terus Manusia Raja Bundiran Yogyakarta Itu Itu Ake-ake ini Sekolah itu Grup BMA Cross Oh oke Tahun 80-90 mungkin ya Ya Tapi kan ketika Ya kan Kalau BMA Bingung itu kadang-kadang musiman Ya Dan mungkin Ya masa aku Geng gue jadi keren Tadi Meskipun Rausung BMA Ya gak ada geng Ya geng gue ketika Dini nongkrong Dini gak ada geng Aku kan standar Ya paling gampang kan Ketika orang Saling bertemu Satu pemikiran Ya paling simple Ya harus gak ada geng Atau kelompok kan Dan pada tahun 80-90 kan Sampai 2000 mungkin ya Mungkin Geng Ketika kamu punya geng Itu kamu punya Apa ya Ada kebanggaan sendiri Eksis Secara eksis yang paling Real gitu Ya Karena masa-masa muda Ketika Ya aku lah mungkin Sekolah SMP tahun-tahun Ya SMP SD Wih Geng mesti Ini sekolahan Maka pun orang lima Orang papa Karena aku Yang paling mungkin Ketika aku pengen eksis Gimana gila Ya Ruang untuk berekspresi ya Geng Makanya aku bilang Yujo Yujo ketemu Geng-gengan 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 Geng Kampung misalnya Terus kan Ketika 2000 Mulai ada Masuk Referensi mulai masuk Apa entahlah Apa gitu Mereka Sekolah mulai bikin geng Oke jadi Tahun 2000 2015 Eh 13-15 Ketika Apa ya Pas Sekolah dilangi loh Geng-geng Sekolahku Sang keren Dan aku motifnya juga Eh Dihencer musuhnya Sekolahnya Sekolah Sekolah Bologna Sekolah musuhnya Diajar Dan ada aturan Secara gak Langsung ada aturan Misal Pacaran Geng-geng-geng-geng-geng-geng-geng-geng-geng-geng-geng-geng-geng-geng-geng Makanya kebanyakan Kebanyakan Beberapa orang di sekolah SMA Mereka selalu Dari Kelambi ganti Dan Jalur gas Ini Di sana Oh Di sana Jalur gas Di sana Di sana Ketika Ngomong ke geng sampai ke geng sekolah Itu Bagaimana sih Antara Muhyar BBC Itu Itu Jadi Satu koalisi yang gede-gede atau Sebelumnya Ini Karena Ketika aku di kafe Mereka itu Lanya-lanya tidak mengerti Apa musuhan Permulaannya Apa Sebenarnya warisan Ketika Gede-gelem Melbu geng itu Gede-gelem Nampak warisan Entah musuh Apa Bologna Kadang juga ada cerita Ada generasi yang rusak Misalnya Mau ini Bologna Tiba-tiba generasi itu Pengen musuh Tidak ada Tergantung Tapi Turunan permasalahan harus di Oh ya Dan Satu angkatan itu Mesti ada Ada komando nih Oh ya Pemimpin Yang dipercaya Kan ada Spi Spi Seperti Seperti Ngincer Ada Jogi Jogi Seperti Seperti Ketua Angkatan Seperti Koordinator 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 Tetap Pengorganisasinya tetap ada Iya Dan Waktu itu Orang random banget Random Seperti 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 Gengitu Geng segera keren Aku jarang menemukan Geng-geng baru Seperti 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 orangnya itu tanda geng jadi misalnya kan oh iya tanda misalnya grafiti kan karena era-era aku kan orangnya itu grafiti apapun melebuh jadi kalau di geng dicoret ya ada suh kayak ngono-ngono kan banyak lah muncul geng-geng tulisan-tulisan tapi sekarang mungkin geng-geng sekolah mungkin masih ada misalnya Foster apa apa yang keren tapi Foster biasanya iya jadi saat itu jarang aku kayak sebenarnya aku kayak karya murah ini kalau karya ini KB sebenarnya aku ada 100% karya tadi oke pameran ini sebenarnya aku juga ngoleh eee kemungkinan baru iya misal ngopo kok nama geng-geng bisa ditambahin mepeta geng sekolah bisa ditambahin tembok sebelah kono bisa diore-ore tapi ini aku kayak ngerti ya ada tulisan KRS-KRS aku juga nggak ngerti KRS apa kan KRS nggak ngerti oke banget oh menarik dan aku tadi apa ini berarti aku kena kewocon yang padar aku ini kemungkinan selanjutnya aku pengen ngerti apa kan oh ini juga sebagai satu pancingan mungkin ya karena media sosial bisa menggiring kawan-kawan tuh datang ke sini dan juga memberikan tambahan apa ya referensi referensi ya kalau aku menyadari bahwa ya aku rawang pinter aku rawang pinter aku tunduk lapangan makanya ngopo aku dari karya kolaborasi kalau caklit ya tembok bisa direspon karena aku yang ngomong ke isu kong ini itu bisa 100% benar kadang setiap tahun berubah kadang dari mulut ke mulut pun berubah ya ada orang bubunya atau dikurangi kan itu sebenarnya tapi ya itu ya ya orang dati sebenarnya karyanya ini eee urusan orek-ore anu kan menarik ya maksudnya sekarang ini di Jogja itu banyak graffiti-graffiti yang fokus-fokus dulu tuh masih inget misalnya di rolling door warung gambar tulisan geng misalnya Ustadz apa sopoh terus di coret baik-kabeh ini wangun banget iya tapi kamu punya komentar atas itu kak tentang tentang kontestasi ruang iya saya tahu beberapa misalnya sebagian besar pelaku kliteh saya yang ketemuan karena saya mereka kreatifitas yang tinggi entah bisa menulis entah bisa mengembangan bisa gambar bisa permasalahan mereka misalnya ketika saya tembok ketika saya ngorek-orek tembok biasanya sudah vandal ya kalau apa dia ngomongi graffiti menghias kota dia ngorek-orek dia ngomongi vandalisme padahal orang-orang di karyanya memang ngorek-orek iya iya bener-bener kan ya karena mungkin dia baca wang luas tapi ketika sebenarnya ini ngomongi visual kecandaan visual maksudnya terserah wangnya iya kalau yang nulis misalnya sebenarnya kalau yang ngomongi karyamu ya karyamu tapi kan ya dia ketemu masyarakat lain pemikiran yang beda makanya ketika dia pengen gambar orang-orang misal-misal dianggap vandal iya kan ketika ada apa graffiti saya kan juga jarang menemukan orang-orang karena ketika kecekel diantemi entah kalau ngecatkan masyarakat itu ada mungkin ke edukasi tapi pasti pengen ngopo kan masyarakat di luar orang-orang ini ngorek-orek padahal tujuannya ada eksis kan cari graffiti ini gambar berkarya pengen eksis juga mereka juga kan tapi kan beda ketika diw orang biasa mungkin ya mungkin yang lele tapi ketika diw gelam itu ada yang relatif apa ini relatif antara indah dan estetika yang sebenarnya sangat subjektif dan kayaknya pemerintah lebih subjektifnya yang indah-indah itu makanya itu jadi karena begitu mereka minder iya makanya ketika aku menggabungi tembok dihasilkan semua mereka mereka senang banget ketika ada piloknya ada gambar ketika aku bergabungi negosiasi wah ini tetap kata-kata kotor ya aku bebas karena kita masih kata-kata misur ya misur dan aku negosiasi jadi memang visualnya ada yang menggunakan mereka gambar apa ya kalau gak salah dulu pilok udah ada di tujuh puluhan kalau gak salah di tahun tujuh puluhan itu sudah ada dan beberapa pelaku yang bikin geng atau perkumpulan anak muda itu memilih pilok karena secara simple ya daripada bawa chat chat gendeng malah semuntah bawa pilok untuk gue ngorek-ngorek data-data tentang klideh tapi ada hal yang menarik lah yang bisa kamu sampaikan aku sih paling menarik apa misal misal mereka mereka menyadari kalau misal mereka kadang gak apa-apa gue setuju lah misalnya kekerasan apa setuju mas aku sebab keliteh tapi sebenernya mas ketika aku kecewa keliteh aku diajar aku menuju penjara dan ketika aku mati aku randu tempat aku keliteh dan aku ngerti konsekuensiku ketika aku keliteh baca uang ya aku yang diajar penjara yang diajar penjara tapi mereka mereka kan jadi mereka mereka mempunyai mungkin mungkin ada orang yang ngomong juga mas karena aku randu di ruang aksis mas mungkin aku di coffee shop yang diajar penjara dan aku mending ngopok karena aku menteror mencoba jadi rasanya digendrifikasi karena karena materi karena broken home karena apa pun KB mempunyai tujuan yang beda-beda tapi dalam satu ruang cara senang-senang mereka karena ketika tak tahu ini aku senang-senang jadi ini ngasih orang yang ngomong mas kamu ngerti aku senangnya party gini mas aku yang duit mabuk untuk koncomu bingung aku senang aku yang tempat dugem aku yang jugit selesai aku duit-duit aku senang-senang aku senang-senang aku senang-senang aku senang-senang ya kan mas itu beda dunia beda media beda-beda tapi kan tujuannya senang-senang berarti kan mereka sebenarnya mereka bisa dialihkan untuk aku yang membuat pembenan atau aku yang ngopok aku senang ini mungkin mereka juga melupakan itu karena sebagian besar orang yang penjara-penjara itu gara-gara mereka pindah kota mereka kuliah untuk menemukan lingkungan baru atau mereka keluar dari lingkungan itu jadi ketika misalnya aku aku yang menggelang lingkungan itu misalnya ketika aku yang ketemu secara setidaknya aku tidak ngomongnya kekerasan karena dia tidak ngomongnya kekerasan aku merasa beruntung tapi mungkin ketika aku yang menggelang aku yang ketemu yang kelihatan mungkin aku yang kelihatan faktor keluarga keluarga lingkungan sekolah menurutku penting banget dan kota pun juga menurutku penting saya bayangkan saya ini tidak ada gratis taman kota kan tidak ada status taman kota tidak ada permasalahannya biasanya ada yang menurutku tapi sekarang ini di pageri dan sekarang ini kalahkan nongkrong gratis mungkin bisa karena ini itu ada parkir iya kan permasalahanku masku yang ngomongin nongkrong gratis sih tidak lah mereka pun kebanyakan nongkrong yang berjual paling murah karena mereka harus mengeluarkan material untuk nongkrong bener juga sih sekarang itu kan nongkrong di pinggir jalan itu udah jarang ya maksudku kayak nongkrong daerah Tamsis apa-apa kan semakin ramai kota semakin berkembang Jogja sudah mulai berubah kota berangsur-rasur membentuk wajahnya yang baru itu kan permasalahan-permasalahan sekarang ini nah mungkin juga ruang anak muda atau ruang berekspresi bagi kawan-kawan ini juga sempit ya tidak ada tidak banyak pilihan sebenarnya kan mereka tuh mereka tuh berpindah-pindah tapi dengan tujuan sama senang-senangnya kayak gitu misal ketika musim bola mereka jadi supporter iya ketika musim benbenan JNM mereka jadi benbenan anak-anak geek kan selalu mereka tuh selalu menemukan ruang yang menurut mereka iso iya kan sebenarnya tapi ketika sekarang kondisi seperti ini acara gak ada liga gak ada mau kemana dan aku yakin itu liteh mesti setiap dino mesti ada tergantung media gelembrah permasalahan itu juga kalau soal media sebenarnya semasa pencarian informasi ini posisi kawan-kawan di yang seneng liteh ini ketika masuk media itu apa apa ekspresi apa yang mereka ceritakan mereka ada kebanggaan sendiri ketika mereka masuk media itu juga salah satu tapi mereka juga kadang gak terima sama media ketika misal kamu musuhan sama aku kamu tak pukul aku tantemi aku terus kita ada berita aku mau mereka marah aku di dalam aku baca aku tapi aku ke liteh jadi sebenarnya tujuannya bales dendam padahal motifnya adalah bales dendam padahal salah aku sih tapi ketika aku ngeliteh aku jadi aku salah kadang ngelukis itu jadi kadang jadi kadang ada pencapai ini media aku baca tapi kadang orang setuju dibuka akhirnya aku dibales dendam aku ratu tapi kalau aku di penjara aku dihantemi mereka marah mereka mereka di opo-opo bener ya ada yang ada dan kan sebenarnya misalnya sekarang mereka ngomongin ada info misalnya mereka juga lewat jalan bantul jadi ada mereka ketemu rombongan kliteh karena grup media ketika aku ngomong kliteh misalnya karena kepentingan sesuatu di take down padahal info penting ketika ada yang ada yang ada yang ada tapi aku di take down mereka nggak ngerti sampai apa ya? iya ini ada beberapa sebenarnya aku ngumpul ke screenshot ini karena aku menyadari media ini orangnya masih bisa di tracking tapi di busa selesai kan makanya selalu ada isu yang aku angkat misalnya kayak wah kliteh apa kerajaan gak screenshot tak simpeni tak simpeni tapi belum apa ada di busa atau di apapun iya oke nah kalau di pameran ini yang kan tadi udah udah melakukan penelusuran baik dari ketemu kawan-kawan yang dulu melakukan kliteh atau membaca koran-koran lama nah yang kamu lakukan sekarang ini kan bikin ini apa aja nih berarti kayak semacam ruang yang bisa di respon di respon mereka dan aku juga ada satu ruang itu sebelah sana itu kerajaan kerajaan mereka aku jadi aku bikin buku kosong black book kita kasih mereka kamu aku nonton buku aku jadi senang senang nulis senang gaya puisi senang gambar senang cerita gak mau sesuatu sepatunya pamernya gak mau kalian bareng-bareng dia maju bareng-bareng jadi podoh jadi aku awal risetnya aku orang-orang memandang aku sebagai seniman aku gak ngulain alas sumber tapi aku yaya dengan coraku orang akademis aku gak ngulain konco ngobrol masalah itu jadi aku gak ngulain karena bukunya aku api mereka mas ini bukunya api sayang ya ini gak api aku ya aku gak ngulain media oleh ditonasi ngetik suka HP apapun tak print tak leo ya wajib bareng-bareng tapi aku yang tipe kosong gambar ya wajib jadi aku pengen ya orang-orang aku sebagai seniman aku tuh kesempatan pameran gitu justru aku memanfaatkan kesempatanku sebagai seniman untuk ya iya ngejaki diwiliki senasib yang kurang beruntung ya iya masih bareng-bareng gitu mungkin mereka ketemu cara seniman ya senian misalnya atau cara berben-benan misalnya mereka ini klop mesti pikiran mereka berubah mending aku gak karya ini kan sebenarnya podo aku menyadari seniman aku kalau kliteh sebenarnya aku dengan mataku yang ya aku akademis samuniku itu podo ketika seniman gak ada lukisan itu berkarya ketika kliteh gak ada senjata itu karya mereka dan ketika setelah seniman bikin lukisan pengen pameran pengen ajang pengen nyari nama kemana ke galeri pameran beli teh pencahnya nama pengen eksis ke jalan menggunakan itu kan mereka alatnya gak pernah ya ada yang mungkin beli tapi dimodif ada juga mereka dari menggunakan barang-barang yang ada kalau alat-alat ini berarti temuannya gimana bisa sampai tereksekusi jadi beberapa parang segala macam karena kan sebenarnya mereka tuh punya kebanggaan ketika mereka punya senjata mereka dinamain misalnya golok pencabut nyawa misalnya kayak namanya kayak gitu misalnya ngomong mas dari setelah wah aku ada yang cita ada yang mani-man gitu ceritanya kalau ngapa tak tampung aku dan dengan imajinasi aku tak ada dan ada dua senjata yang sekoklite karena kalau bundet pari itu itu sekoklite karena aku aku dan jadi pengen mamernya dan ada pedang aku ngomong ini aku lalui aku pengen mamernya ya kan pamernya karena aku ini pedangnya ada ceritanya ya kan pamernya aku pengen mamer pamernya ini ruang ya aku gak ada kesempatanku dia gak ada bareng-bareng asyik maka aku tata kau nih jenengmu karena aku juga melibatkan mereka ya apa ya mas aku bingung ya sebetanmu apa yang apa yang apa yang ya itu karyamu itu 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 pameranmu ada karyamu ya yang menarik dari senjata-senjata ini atau alat-alat ini pecut pari ini asyik ya tapi tapi jarang aku beberapa cari satu mahal kedua jarang dan ketiga karena murid pari itu itu juga pecutan jadi ketika aku itu bentuknya pecutan orang mentahan jadi itu itu mentahan benar-benar potongan dari langsung di BPDW kan bilangnya akhirnya ada yang murah di depok di depok ini mesti murah tapi kan karena kontaknya aku wah tidak mungkin mumpung ada pucalik pakai pamernya ya jadi pecut pari itu kalau kita disabetin ke kulit ya dia akan menyisahkan luka korang korang itu karena ketika karyanya mereka putut pari atau pedang tidak sejarah gaweanku kan tadi blur waktu-waktu karya ketika kita bicara ngomong apa-apa kita bicara bareng-bareng ya ini karyamu kaya tidak sejarah karyaku ya aku seniman ya benar makanya aku paling ingin paling enggak ya karyanya ngomong kliteh 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 aku tidak ajar maksudnya karyanya sebatasi ngomong setuju apa enggak iya atau tidak tapi Dewi aku mencoba mengedukasi mas itu Dewi ngerti kan sebenarnya Dewi awalnya aku juga maksudnya kaya memang marahannya bocah-bocah ini wah paling aku berarti karyanya paling gelut apapun itu ternyata ketika aku ketemu ngomongannya ya enak mereka malah senang malah wah aku senang mas kalau ini orang ngerti ini kaya ngono sebenarnya kaya ngono ya obrolan ini sebenarnya bermuara pada inisiatif untuk memberi ruang atau menciptakan ruang bersama lebih tepatnya bagaimana kita sebagai warga kota juga memahami ini mencoba apa ya melihat situasi ini apa yang kita bisa lakukan karena sebenarnya ngomong kayak misalnya ada faktor kota mungkin karena pendatang terus di persempit aku ramunafik aku pendatang makanya sebagainya aku merasa aku pendatang biasa aku merasa menang itu wah kalau itu diajar itu menarik yang ini tentang diajar dibakar aku sih lagi memikirkan ini nih jangan-jangan orang kita tuh memiliki potensi sadisme sendiri gitu loh terkait dari orang yang bukannya ngelitih juga ya tapi orang yang mencoba merespon atas situasi itu bener kan sama-sama kekerasan misalkan sebenarnya ketika aku tak kenal tiba-tiba aku ngantem yang ketika aku ngelitih ngelitih saya kan jadi sebenarnya aku ngomong ketika aku memutu penjara aku diajar konsekuensi mas aku semudang paling parah tapi aku pilihan juga jadi menariknya ketika aku mencoba untuk diskusi ngobrol dan mereka tuh sebenarnya ya terbuka ketika ngomong ya ya biasa ketika kecuali mungkin aku tau juga ngreset aku macak seniman aku gak mau kamera gak mau recorder selesai dikira polisi ya aku SP SP ya aku aku tuh sopo-sopo aku yaya aku pengen ngerisat ini ngobrol-ngobrol kayak mas ini 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 jadi aku di kesempatan mas tapi emang yang terakhir tapi kebanyakan selalu wah menarik mas kapan mas kapan menurutku oh mereka tuh perlu dikasih kesempatan seperti ini karena kita punya kesempatan ya dilalah aku di kesempatan ya ngapain aku pelit-pelit ya ayo maju bareng-bareng apa tuh diw apa tuh nah terakhir sebelum obrolan ini selesai salah satu yang menarik dari komen-komen di twitter seminggu yang lalu tuh ini tulisan-tulisan yang aneh-aneh yang aneh-aneh Gusti eh Gusti Moten Sare Kulosen Keturan atau cintaku bersemih disanitas sebenernya itu apa yang ingin kamu ee iya arahkan atau yang kamu tangkap iya itu jenis apa ya cara berespresi mereka miso ku sebenernya menurutku ekspresi mereka karena aku kan lagi menemukan misalnya grup-gru-gru-gru-gru-gru-gru-gru aku menarik dulu kuih orang sini ini miso nggak punya Jawa dan kuih mungkin ya kuih kuih adalah tempat yang ada yang ada yang ada yang ada yang ada yang ada kuih 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 banget kuih wah ini menarik kuih kuih miso orang baper maksudnya suh kuih ngombera maksudnya kuih banget kuih 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 wah ini keren kuih ada media kong ini kuih justru tadi menarik kuih dan mereka pun juga tidak tidak setuju dengan ngelitih juga iya mungkin juga mereka ada yang ngelitih juga tapi kuih ketika ditemukan dari satu media kuih yang frekuensi kesenangan yang sama mereka kuih kuih cara seneng mereka ada di miso kuih kan makannya kuih kusti buatan sari kuih asni kuih 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 ngomong kuih susah nggak itu gitu susah kuih di goejeki di Mereka kan misalnya lagu Nanduza itu kayaknya lagu-lagu Grandes kata-kata yang muncul di dalam kata-kata yang Grandes tapi lucu gitu loh jadi kuih aku seperti ngapain ya wuah santai itu kuih bentuk visual mereka dan aku juga menarik kalau ngomong-ngomong jadi misalnya dituruh, dikira keset kerja terus malah ditasuin, maka kan masuk ke mana aku sanitasnya mau yang masuk? oh sanitas, maksudnya dan ketika aku yang ng-retweet, ada kata-katanya relate langsung jodoh ng-retweet dan mereka kayak wah aku banget nih kata kunci ruang beri ruang kata kunci ruang beri ruang kalau mereka mengakui, itu aku akui mereka pengen kata-kata nah aku dulu tapi kan sebenernya tapi kalau pameran ini mengajak edukasi semua misalnya orang pelaku, orang orang korban, orang orang biasa, atau warga tapi ya, kabeh mengedukasi semua aku memberi membuka sudut pandang yang dia jauh misalnya ketika aku dulu pameran ini, wah ngomong kulitnya serem tapi ketika aku dulu ini tulisan kong ini jatah kong tadi ini apa tadi? akhirnya ngomong, wah ini lucu, nostalgia orangnya pesenangan sendiri bener-bener ini kota yang berkembang memang harus ada sesuatu yang berwarna-warmi makasih ya obrolannya tentang pergentuan, genggengan sampe turunan kekerasan-kerasan jalanan ini wih, mautku ya calanang nakal wih wajar lah ini aku dulu karena mungkin aku pameran nakal aku raso mikir karena ketika misalnya aku cili aku dikandani, diajar, aku seorang nakal tapi ketika aku dikandani misalnya aku pameran aku aku ramung gak sekolah, kalau malah tukar KPS, aku jadi mikir, wah gitu, berarti kan dilulu loh jadi mikir, setelah mikir wah ramungnya aku terus jadi kayak, mesti kabehwangan itu ada batasan kesadaran misalnya kita hidup di lingkup itu ya kita hidup di lingkup itu ya dia lebih ngerti ya, dia lebih ngomongi dengan cara yang ada yang orang-orang tidak bisa alasannya harus kita ngerti apapun ada cara ini dan kekerasan itu tidak mungkin hilang eh dimulai eh, dimana ada kehidupan disitu pasti ada kekerasan tapi dengan motif yang beda template yang beda kayak yang beda nama yang beda itu wiss orang-orang diri tercipta dari kekerasan iya tuh iya iya wiss jelas iya udah nanti lah iya wiss itu kok dinikmati iya kan bener ini Caca ngomongi yang terima yang pandu iya dalam kemis gini iya wiss apa tuh iya santai lah santai oke terima kasih waktunya dan simak terus obrolan di satu-satu program penulisan PSM dan ini eksklusif kita ngobrolin tentang kliteh dah dah do sub indo by broth3rmax